Selamat malam, semat izan dan ketemu lagi di Guruan Radio dan biasanya kalau Guruan Radio itu di siang hari, sore hari, tapi sekarang khusus ya khusus untuk program pendampingan materi PPG 2021 Untirta yang kerjasama antara jurusan PPG Untirta dengan Dia Untirta 106 yang smart dan energi dan untuk para peserta PPG atau mahasiswa PPG yang dimana saja berada se-Indonesia silahkan gabung di Youtube channelnya stream media Untirta 106 Dia Untirta yang kita sudah sebar di grup dan melalui Ketua Jurusan dan Sekretaris Jurusan Ibu Sundawati Tresnasari yang sudah bergabung juga di Meet kita dan selamat malam Bu Sunda Halo Assalamualaikum Bu Sunda sudah bergabung Bu Sunda ya dan juga ada Bapak WD 1 FKIP Untirta ada Bapak Seroso Murti Laksono ya yang sudah bergabung juga iya selamat malam Pak Seroso apa kabar iya ya Alhamdulillah ya ada beberapa mahasiswa mungkin yang bergabung juga di Youtube channel Pak Seroso ya dan Bu Sunda dan ada juga yang di Meet mungkin kita bagi-bagi dua saja karena memang ada yang gabung di Meet ada ada juga yang gabung di Youtube channel kita Nah buat Smartizen jawara PPG Untirta yang hari ini stay tune mungkin nanya nih hari ini kita akan membahas tentang apa sesuai jadwal mungkin ya karena hari Senin jadi informasi buat Smartizen semua nih yang yang nanya kenapa tiba-tiba ada program guru on radio di malam hari kita spesial program untuk program pendampingan materi PPG 2021 yang dilaksanakan hari Senin sampai Jumat dari jam 7 malam sampai jam 9 malam nanti ya untuk hari Senin kita ada pendampingan materi untuk PGSD ya untuk PGSD kemudian di hari Selasa di hari Selasa itu untuk matematika kemudian hari Rabu untuk pendidikan bahasa Indonesia dan untuk hari Kamis itu pendidikan bahasa Inggris dan hari Jumat untuk pendidikan kimia jadi lengkap di kita ya untuk semua mata pelajaran PPG Untirta kita sediakan waktu dari jam 7 malam sampai dengan jam 9 malam untuk membahas dan pendampingan materi yang mungkin sudah dipelajari di rumah dan ada kesulitan mungkin ya silahkan untuk ya hadir di YouTube channel boleh di meetnya juga silahkan ya untuk hari ini kita akan didampingi oleh Bapak Doktor Suroso Multileksono MSI kemudian Ibu Indira Asih Vivian dari MPD kemudian ada Bapak Dokter Ujang Jamaluddin MSI MPD kemudian ada Ibu Sundawati Trisnasari MPD ya untuk membahas tentang modul PGSD ya jadi silahkan untuk Smartizen yang membutuhkan pendampingan pematerian untuk PGSD yang PPG Untirta 2021 dan sekarang juga sudah gabung bersama kita Ibu Indira Asih ya Assalamualaikum Ibu apa kabar ya ya sehat Ibu ya Alhamdulillah kita bisa gabung dan mendampingi Smartizen PPG untuk PGSD ya Ibu dan mungkin sebelum-sebelum ada yang bertanya yang kesulitan tentang materi PPG PGSD kita akan mendengarkan dulu beberapa lagu berikut ini dan jangan kemana-mana tetap di program pendampingan PPG Untirta ya Setokasan Nambia Untirta Smart Energy masih di guru on radio spesial pendampingan materi untuk PPG ya 2021 Untirta ya ya Sekali lagi untuk Smartizen PPG 2021 Untirta atau calon peserta PPG 2021 yang mau bertanya silahkan sampaikan pertanyaannya di live chat kita atau bisa gabung juga di Google Meetnya ya sudah disediakan dan ya 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 sekarang kita coba eh lihat kembali pertanyaan yang sudah hadir dan tadi ya pertanyaan dari Bu Yun Plastika sudah dijawab oleh Bu Undira dan Bu Sunda eh tentang eh LK atau Pertakosep itu adanya di semua modul ya di semua modul eh ada di modul profesional ada dan juga di modul pedagogik dan advance juga ada nah mudah-mudahan terjawab dan puas untuk jawabannya dan iya jika ingin bertanya lagi silahkan disampaikan kembali di live chatnya di bawah dan sekarang kita sudah kembali ke pertanyaan berikutnya ada dari Bapak Arief Padilah ya mohon maaf Bapak Ibu izin bertanya pelaksanaan PPL itu harus dilaksanakan secara daring dan bagaimana jika kondisi sekolah kami yang tidak ada sinyal dan siswanya tidak memiliki handphone nah solusinya ada sebenarnya pakai radio aja pakai radio kita tapi kita kita akan coba eh tanyakan ke pengelola PPG Untirta ya coba kita tanyakan ke pengelola PPG Untirta Halo Ibu Sunda ya ya kembali ada pertanyaan nih Bu Sunda bahwa eh disini Bapak Ibu eh katanya pelaksanaan PPL itu harus dilaksanakan secara daring bagaimana jika kondisi sekolah kami tidak ada sinyal dan siswa tidak memiliki handphone nah bagaimana Bu Sunda jawabannya solusinya solusinya halo Ibu Sunda ya jadi kalau misalkan eh pelaksanaan PPLK ya ya Ibu Sunda silahkan ya ya pelaksanaan PPLK ini daerah mana ya Bu boleh tahu maksud tidak ada HP gurunya nggak ada HP juga karena kalau tujuan ini kan dalam advance material ada modul berbasis TIK pembelajaran di SD berbasis TIK jadi misi dari Kemendikbud diusahakan kita itu harus melek IT ya Bapak Ibu jadi bagaimana caranya Bapak Ibu berusaha juga gurunya kan masih ini ikutan ini bisa ya pakai YouTube juga bisa Google Meet pasti bisa ini kan usaha dari yang dilakukan Kemendikbud ini untuk lebih maju lagi para guru-guru Indonesia sebenarnya seperti itu tujuannya begitu ya nah jadi di advance material ya di modul itu ada pembelajaran di SD nah kalaupun misalnya eh ketika PPL ternyata tidak ada sinyal dan lain-lain kita bisa berusaha kan nanti bisa ada diskusi ya saya yakin ketua jurusan PPG akan memberikan solusi terbaik untuk Bapak Ibu iya iya jadi eh sebetulnya solusi solusi utamanya adalah dari eh dari ini ya dari pelaksanaan PPL kaitan sendiri ya Bu Sunda ya jadi harus disiapkan segala sesuatu yang berkaitan dengan PPL kaitan sendiri dari 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 materi kemudian perlengkapan begitu Bu Sunda ya betul 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 karena begini kan ketika Bapak Ibu ibu melaksanakan PPG ini pasti ada persiapan tidak langsung PPL kan seperti itu pasti tadi sudah diungkapkan ada perancangan yang dilakukan Bapak Ibu ketika akan melaksanakan pembelajaran kepada siswanya ya dan ini nanti diterapkan kepada PPL selama 31 hari efektif Jadi kalau misalnya setiap angkatan dikalkulasikan persiapannya itu adalah 3 bulan, PPL 1 bulan. Jadi saya kira Bapak Ibu harus berpikir kreatif. Nah disinilah tuntutan sebagai guru Indonesia harus bersifat kreatif dengan harus kita melihat visi ke depan. Bagaimana kalau misalnya pendidikan di Indonesia itu sudah teknologi apakah kita akan stuck di situ saja. Nah ini sebenarnya visi Kemen Bigut ini begini untuk melihat globalisasi yang ada di Indonesia. Kita tidak boleh kalah dengan negara-negara yang lain seperti itu sebenarnya. Tetapi kita dimulai dari sekarang. Kalau kita berpikiran ya kita hanya tatap muka saja dan lainnya kenapa? Kan ada istilah blended learning ya Bapak Ibu kenapa tidak menggunakan itu. Jadi inilah advance material yang ingin dibangun oleh Kemen Bigut ya dalam melalui PPG ini. Sehingga pembelajaran di ST berbasis TIK bisa dikembangkan. Seperti itu Pak Roni. Jadi kemampuan penguasaan teknologi dan informasi yang memang harus dikuasai oleh guru-guru sekarang ya saat ini. Jadi salah satu tuntutan saat ini adalah penguasaan teknologi dan informasi ya Bu Sunda ya. Betul, betul. Jadi untuk para peserta PPG ini saat ini salah satu kompetensi yang harus dimiliki oleh guru-guru yang profesional adalah mereka harus menguasai teknologi informasi komunikasi terutama untuk model pembelajaran yang saat ini dilakukan. Nah selanjutnya kita akan masuk lagi ke pertanyaan berikutnya. Itu ada dari Ibu Delita Hendriani ya. Hendriani. Ibu Delita Hendriani. Pertanyaannya sertifikat webinar minimal berapa sertifikat sebagai pesanatan. Bu Sunda silakan. Ini untuk portofolio ya? Iya untuk portofolio. Untuk portofolio misalnya sarat untuk melaksanakan UKIN dan UPUK MPPG. Bapak Ibu sebenarnya bukan hanya kuantitas tapi kualitas ya. Kalau misalnya melaksanakan pelatihan hanya satu hari itu mempunyai bobot tersendiri. Ini pengalaman saya ketika menjadi penilai. Ternyata kualitas dari sebuah sertifikat itu penting misalnya dia melaksanakan selama berapa hari dan itu punya bobotnya yang lebih tinggi. Dibandingkan yang satu hari satu hari ternyata ada 100 sertifikat Bu. Aduh mendingan yang berbobot. Tapi kalau misalnya ya kalau mencari ilmu ya sebanyak-banyaknya ya seperti itu. Tapi ya tidak terbatas sebenarnya. Tapi ketika nanti mengunggah di portofolio ya tadi kualitas dan kuantitas misalnya. Ibu Bapak juga harus lihat panduannya ketika mengupload portofolio seperti itu. Ya berarti yang harus diperhatikan oleh pola perserta adalah mengikuti panduan yang diterapkan dalam pedoman portofolio ya Bu Sunda. Betul. Jadi pengalaman saya ketika ada guru memasukkan banyak sekali ya. Tapi ternyata tidak sesuai dengan konten misalnya tentang konten pendidikan misalnya tentang media pembelajaran ternyata bagian-bagian lain. Dan itu juga harus dilihat siapa lembaga penyelenggarannya. Apakah misalnya lembaga yang bisa dipertanggungjawabkan atau tidak seperti itu. Dan waktunya ya Bapak Ibu coba dilihat karena memang ada ketentuan berapa tahun terakhir itu nanti dihitung. Seperti itu dan itu dicek ya Bapak Ibu. Begitu Pak Roni. Ya berarti yang paling utama adalah dari kualitas dan kuantitas. Jadi gini ya yang harus dilihat mungkin bukan hanya kuantitasnya saja ya Bu Sunda ya. Bukan hanya banyaknya sertifikatnya ya. Tapi kualitas sertifikatnya juga ya. Betul. Iya. Banyak yang mungkin yang mengumpulkan sertifikat untuk portafolio tapi tidak sesuai dengan jenjang pendidikan ataupun dengan bidang studi. Mungkin begitu ya Bu Sunda ya. Iya betul. 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 Iya. Oke. Smartizen jadi mohon diperhatikan ya. Mohon diperhatikan bahwa ketika mengumpulkan portafolio berkaitan dengan sertifikat juga harus diperhatikan penyelenggaranya. Kemudian berkaitan tidaknya dengan mata pelajaran kita. Relevansi ya Bu Diana ya. Relevansi. Relevansi kalau istilah kita relevansi dengan apa yang ada dengan mata pelajaran kita. Dengan diri kita. Dengan profesi kita. Jangan sampai misalkan ada kegiatan pelatihan memasak misalnya. Kalau mata pelajarannya pelajaran Tata Boga mungkin nyambung. Tapi kalau misalkan pelajarannya bahasa Inggris atau bahasa Indonesia. Bukan hanya mengumpulkan sertifikat. Tadi kata Bu Sunda bukan hanya mengumpulkan banyaknya sertifikat. Tapi harus berkualitas. Lebih baik jam-jamnya yang banyak. Bukan cuma satu hari atau hanya satu hari atau setengah hari. Tadi begitu. Tapi kualitas itu ditentukan dari kerelevansian ya. Kerelevanan terhadap mata pelajaran yang ibu, bapak, ampu di sekolah. Nah sekarang masuk ke pertanyaan berikutnya. Dari siapa nih? Pelantang Renjana ya. Betul? Pelantang Renjana. Pertanyaannya adalah soal-soal yang ada di modul. Misalnya forum diskusi harus dikerjakan dan dikumpulkan kah? Jadi pertanyaannya adalah soal-soal yang ada di modul. Misalnya forum diskusi harus dikerjakan dan dikumpulkan atau tidak mungkin gitu ya. Bagaimana nih solusinya Bu Sunda untuk soal-soal yang ada di modul untuk forum diskusi itu harus dikerjakan atau dikumpulkan? Oke. Kalau untuk soal-soal di modul sebenarnya itu kan latihan-latihan untuk bapak ibu mengevaluasi hasil bacaan yang memahami dari modul tersebut. Baik dari pedagogik maupun advance material. Sebaiknya dikerjakan karena biasanya nanti di LMS itu ada soal-soal yang harus diisi. Lalu ini berkaitan nanti ini sebagai latihan UP ya bapak ibu. Nah seperti itu. Karena UP itu biasanya adalah pilihan ganda. Jadi setidaknya ini menjadi latihan sedini mungkuh ya bapak ibu. Jadi dikerjakan. Kalau dikumpulkan, kita lihat saja kumpulkan di LMS ada wadahnya tidak ketika misalnya instruksinya harus dikumpulkan di dalam LMS tentunya dikumpulkan. Tapi kalau misalnya dikerjakan harus dikerjakan. Seperti itu ya. Tapi ini bukan wajib ya bapak ibu sunat mu'akad mungkin ya. Atau sunat mungkin ya. Kalau wajib sholat ya bapak ibu. Oke baik. Jadi ini modul itu adalah salah satu media untuk pelatihan ya. Melatih diri mempersiapkan UP. Nah dan dikerjakan saja. Ternyakan gitu. Kata-kata Bersunda kerjakan saja untuk ajang melatih diri untuk persiapan UP. Sedangkan untuk pertanyaan tadi dikumpulkan atau tidak dilihat dari LMS. Jika memang ada perintah untuk dikumpulkan maka dikumpulkan. Kalau tidak berarti hanya untuk latihan saja ya. Latihan saja di rumah. Untuk mengulang-mengulang kembali untuk persiapan UP. Jadi itu tadi. Gak ada ruginya untuk mengerjakan ya. Mengerjakan dan melatih diri untuk persiapan UP. Dan kita akan lanjut atau kita on dulu ya. Kita musik dulu sebagai pengantar kita. Tetap simak di 106 di Auntirta Smart Energy. Spesial ya. Spesial untuk program pendampingan materi PPG 2021. Dan saat ini untuk jenjang atau mata pelajaran PGSD. Tadi sudah banyak bertanya dan untuk. Ternyata ada komentar nih ada komentar. Kita bacain dulu komentarnya. Sepertinya tidak ada ketentuan harus daring Pak. Saya rasa itu dikembalikan kepada kita masing-masing yang lebih tahu dan paham kondisi sekolah dan siswa kita. Pemerintah, pemerintah melaksanakan PPG itu mungkin untuk supaya guru saat ini lebih profesional, lebih melek teknologi. Karena apa? Karena kalau misalkan kita dibandingkan negara lain mungkin ya sudah tertinggal, sudah banyak tertinggal. Nah makanya saat ini yang harus dilakukan oleh guru adalah meningkatkan kompetensi. Salah satunya adalah kompetensi memahami teknologi. Atau menggunakan teknologi dalam pembelajaran. Jadi sekarang guru-guru saat ini harus bisa menggunakan, memfasilitasi diri menggunakan teknologi-teknologi yang saat ini sedang berkembang. Karena satu lagi, setiap ada perkembangan teknologi berarti berkembang juga ilmu pengetahuan. Maka buat guru-guru saat ini mungkin harus dibekali dengan pemahaman atau kompetensi tentang penggunaan teknologi informasi. Nah jadi tidak ada salahnya ya, tidak ada salahnya untuk peserta PPG atau pengguna PPG, peserta PPG. Itu belajar, belajar, dan belajar serta menggunakan teknologi supaya apa? Supaya bisa bersaing ya, bisa bersaing dengan zaman. Masa anak-anak sekarang menggunakan handphone, menggunakan handphone yang luar biasa? Kemudian bisa menggunakan teknologi untuk informasi dan segala sebagainya? Ternyata gurunya ya, gurunya tertinggal. Nah makanya kita tidak boleh tertinggal oleh murid-murid kita dan salah satu cita-cita mas menteri mungkin itu ya. Dan kita masuk lagi nih, masuk ke pertanyaan berikutnya. Dari siapa? Cahaya NRP Dari cahaya 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 NRP Cahaya NRP Cahaya NRP Bisakah diberikan gambaran tugas LK tahun kemarin atau tugas LK tahun ini? Persamaan dan perbedaannya Dan jika beda bisa diberitakan kepada masyarakat PPG agar satu persepsi. Nah gini Ada yang bertanya nih, Bu Sunda Bu Sunda atau Pak Ujang Ada yang bertanya Apa bedanya antara tugas tahun lalu, LK tahun lalu dengan tahun ini katanya ya? Kalau memang beda, apa bedanya? Kalau sama, persamaannya di mana? Silakan Bu Sunda Atau Bu Indira Yang mau menjawab, silakan Sekali lagi Apa sih bedanya? Adakah perbedaan antara tugas LK tahun kemarin dengan tahun ini? Kalau ada Kalau samanya, samanya di mana? Perbedaannya, perbedaannya di mana? Dan kalau misalnya beda, tolong di informasikan katanya ke mahasiswa PPG Halo, Bu Sunda Oke Pak Ujang mungkin, Pak Ujang ada, Pak Ujang Atau Bu Indira Ya Mungkin Kita bisa lihat dari pedoman ya, Bu Caira Bu Caira Kita bisa lihat Di Google Meet-nya enggak? Keluar suaranya, Pak Roni Oh, nampak Ya Jadi Jadi Ada Yang bertanya nih Pak Oca atau Bu Sunda Bu Caira ya Apakah LK tahun ini Dengan tahun kemarin Itu sama atau beda? Jika sama, persamaannya di mana? Kalau beda Bedanya di mana? Mohon Pencerahannya Ya Kalau 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 ini sih ngeliatnya gini Bu Caira Bu Caira Kalau ini ngeliatnya Bisa lihat pedoman Pedoman untuk Pelaksanaan PPG tahun ini Ya Dan kalau misalkan Perlu perbandingan Mungkin bisa Dilihat Atau diserti di beberapa Portal yang Yang ada ya Dan yang paling Yang paling pasti adalah Kita melihat Pedoman Pelaksanaan PPG-nya Dan LK itu Dilaksanakan Dilaksana seperti apa? Bu Caira bisa Melihat ke pedoman tersebut Ya Sekali lagi Kita akan coba Menghubungi Ibu Sunda Atau Bu Indira Untuk Mencari tahu Jawaban yang pastinya Apakah LK tahun Kemarin Dan tahun ini Ada perbedaan? Jika memang ada Perbedaannya Seperti apa Kalau misalnya sama Mungkin Bisa dilaksanakan Secara Langsung Dan kemudian Perbedaan yang jelasnya Di sebelah mana Kalau misalnya memang beda Mohon Diinformasikan Sambil menunggu Kita akan Masuk ke pertanyaan Berikutnya Ya Kita Diskusi Karena Diauntirta Untuk Pendampingan Materi PPG ini Diskusi Bukan hanya Dengan Pendamping Materi saja Tapi Sesama Peserta Juga boleh Ya Ya di bawah Ini Ada Oke Oh iya Bu Sunda Silahkan Oh iya Pak Pak Roni Ini Bu Caira Saya kurang tahu Bu Caira Ini Dari Bidang studi Apa ya Karena memang Kalau di PGSD Tentu saya Kalau untuk Modul Secara konten Sama Tetapi Kalau misalnya LK Ada perubahan Tentu saya Tahun kemarin Dengan tahun sekarang Ada perubahan Ya begitu Seperti Tadi yang saya Sudah contohkan Misalnya Yang LK itu LK1 Misalnya Dilihat Dari konsep Keseluruhan Dari KB Misalnya kan Lalu ada AKB Per LK Nah kalau ini Ada evaluasi Akhir Dimana Lembar kerja Belajar Mandirinya Nanti akan Dibahas Ketika Bertemu Dengan Para Dosen-dosen Ya dan Itu akan Diberi Apa ya Mencari Solusi Dan yang lain Kalau yang Sebelumnya Itu LK itu Mengerjakannya Ketika Ini sama juga Tetapi ini Lebih Kalau ini Lebih Mendalam Lagi Dan Dilihat Dari segi Pendalaman Materinya Untuk Waktu Pengerjaan LK Ini lebih Singkat Dibandingkan Dengan Tahun Yang lalu Seperti itu Tetapi Untuk Pendalaman Materinya Sama Seperti itu Ya Pak Terima kasih Terima kasih Dari Dari Intan Intan Pandani Ini butuh Informasi Bu Sunda Mungkin Bisa Kembali Diinformasikan Untuk Angkatan Pertama Itu nanti Orientasi Tanggal 9 April Itu mulai Pukul Berapa Apakah Ada Pemberitahuan Sebelumnya Untuk Pelaksanaan Tersebut Silahkan Bu Sunda Untuk Bu Inhan Untuk Yang semuanya Untuk Orientasi Memang Angkatan Satu Tanggal 9 April Mulai Pukul Berapa Biasanya Pukul 8 Sudah Ini ya Sudah Mulai Nah Untuk Biasanya Di PPG Untirta Spesialnya Biasanya Ada Informasi Untuk Pelaksanaan Untuk Orientasi Jadi Ada Seperti Apa Namanya Gladi Resik Ada Gladi Resik Di Tanggal 8 Itu Untuk Mencoba Zoom Nanti Harus Pakai Apa Namanya Background Zoom Itu Apa Namanya Layarnya Harus Sama Nanti Harus Seperti Pakai Bajunya Karena Ini Berkaitan Dengan Orientasi Nanti Akan Diberikan Arahan Juga Seperti Itu Oke Jadi Jangan Jangan Khawatir Nanti Juga Di Informasikan Oleh Pengelola PPG Untirta Ya Nanti Lewat Apa Nah Kebetulan Kita Sudah Ada Grup Di Telegram Nah Bapak Ibu Sudah Masuk Belum Grup Telegram Untirta Sudah Ada Jadi Kalau Belum Punya Mohon Di Download Telegram Nanti Akan Ada Grup Khusus Untuk PPG Untirta Dalam Jabatan Tahun 2021 Seperti Ya Oke Jadi Itu Dia Salah Satu Penguasaan Teknologinya Harus Mendownload Telegram Telegramnya PPG Untirta 2021 Ya Yang Belum Segera Download Karena Informasi-informasi Penting Mungkin Dari Sana Ya Ibu Sunda Ya Ya Pak Betul Ya Jadi Untuk Smart Design Smart Design Peserta PPG Untirta Segera Download Telegram Ya Segera Punya Telegram Di Handphone Android Download Kemudian Masuk Ke Grup PPG Untirta 2021 Informasi-informasi Penting Ada Di Sana Dan Juga Jangan lupa Simak Terus 106 Di Untirta Karena Kami Juga Akan Memberikan Informasi-informasi Penting Tentang PPG Untirta Ada Request Dari Padekan Selamat Malam Pak Padekan FKIP Yang Sudah Gabung Di Streaming Kita Sudah Gabung Dan Oke Selanjutnya Kita Akan Masuk Lagi Ke Pertanyaan Berikutnya Nah Ini Berkaitan Dengan Yang Tadi Sudah Disampaikan Oleh Bu Sunda Bahwa Di Portfolio Sertifikat Juga Diperhatikan Tahun Terbitnya Karena Di Portfolio Sertifikat Harus Terbit Di Tahun Yang Sama Nah Lalu Bagaimana Jika Sertifikat Yang Diminiki Berasal Dari Tahun Baru Tahun Sekarang Ini Yang Kemudian Bagaimana Apa Yang Yang Harus Dikumpukan Atau Di Ini Untuk Tahunnya Bu Sunda Mungkin Lebih Diperjelas Untuk Sertifikat Untuk Sertifikat Batas Tahun Batas Tahun Sertifikat Itu Batasnya Seperti Apa Bu Sunda Batas Tahunnya Biasanya Dua Tahun Terakhir Ya Bapak Dua Tahun Terakhir Bertanggalnya Tanggal Sampai Tanggal Bapak Ibu Pelaksanaan PPG Oke Jadi Batas Akhir Dari Batas Tertuanya Sertifikat Adalah Dua Tahun Terakhir Dan Termudahnya Sebelum Pelaksanaan PPG Begitu Bu Sunda Yang Terpenting Itu Adalah Karya Tulis Bapak Ibu Karya Tulisnya Sebelum Misalnya Bapak Ibu Punya Jurnal Artikel Itu Bisa Juga Masuk Pada Kategori Portfolio Tapi Jangan Sampai Tugas Tugas Yang Sedang Dikerjakan Di PPG Itu Menjadikan Klaim Apa Yang Namanya Dijadikan Untuk Portfolio Tidak Bisa Jadi Di luar Tugas-tugas Yang Sudah Diberikan Ya Ya Di luar Tugas-tugas PPG Tentunya Kalau Sertifikat Boleh Ketika Misalnya Bapak Ibu Sedang Ikuti PPG Boleh Biasanya Kami Atau Admin Menginformasikan Kepada Para Paserta Misalnya Di Untirta Sedang Ada Kegiatan Pengabdian Dan Yang Lainnya Biasanya Ada Yang Mahasiswa Yang Ikut Pasti Tentunya Kalau Ada Informasi Seperti Kami Akan Informasikan Kepada Bapak Ibu Jadi Keikutsertaan Mahasiswa PPG Dalam Pengabdian Dan Penelitian Dose-dose Ini Juga Diperbolehkan Kalau Maksudnya Untuk Apa ya Biasanya Dosen-dosen Untirta Itu Suka Menyelenggarakan Pelatihan Pengabdian Bapak Ibu Jadi Bisa Bapak Ibu Menjadi Peserta Bukan Penelitian Ya Pak Peserta Untuk Mengikuti Pelatihan Tapi Bentuknya Biasanya Untirta Bentuknya Ada Pengabdian Seperti Itu Jadi Kalau Misalkan Memang Nanti Di Untirta Ada dosen Yang Menyelenggarakan Pelatihan Pelatihan Yang Mungkin Diselenggarakan Di Untirta Untuk Guru-guru Dan Di mata Pelajaran Tertentu Dapat Diikuti Ya Oleh Peserta PPG Ya Lumayan lah Buat Potofolio Ya Nambah-nambah Gitu Dan Tadi Sudah Jelas ya Untuk Bapak Yang Nanya Untuk Sertifikat Itu Batasannya Tadi Dua Tahun Ya Dua Tahun Terakhir Kemudian Yang Paling mudah Adalah Sebelum Pelaksanaan PPG Nah Untuk Karya tulis Tadi Karya ilmiah Yang paling penting Adalah Karya ilmiah Bukan Bukan Merupakan Tugas-tugas Dari PPG Ya Di luar Tugas-tugas PPG Itu sendiri Dan Penerbitannya Juga Sebelum Ya Sebelum Pelaksanaan PPG Nah Sekarang Sekarang Kita Lihat Lagi Pertanyaan Yang Berikutnya Dari Angger Setiawati Angger 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 Setiawati 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 Ijin Pertanyaan Oke Dari Bekasi Untuk LK1 Satu-satu Ada Bentuk Peta Konsep Atau Istilah Istilah Dan Definisi Apakah Untirta Menentukan Bentuk Peta Konsep Yang Harus Ditulis Misalnya Berupa Jaring Atau Datar Kata Yang Sulit Ya Bu Sunda Ada Yang Nanya Lagi Apakah Untirta Menentukan Bentuk Peta Konsep Kalau Menentukan Tidak Malahan Biasanya Diarehkan Biasanya Ada Aplikasi Peta Konsep Biasanya Ada Temannya Yang Tahu Misalnya Lalu Diberikan Ilmunya Dan Yang Lain Jadi Tidak Ada Batasan Harus Begini Yang Penting Bentuknya Peta Konsep Ada Keyword Atau Misalnya Kata-kata Khusus Ya Seperti Itu Tergantung Dari Petunjuk LK Sebenarnya Bapak Ibu Jadi Yang Pertama Kali Ada Lihat Petunjuk LK Dan Kemudian Kreativitas Dari Peserta PPG Itu Sendiri Ya Betul Karena Sekarang Ada Aplikasi Peta Konsep Juga Ya Pak Roni Jadi Lebih mudah Ya Betul Jadi Itulah Ibu Angger Angger Setiawati Jadi Sekarang Sudah Ada Aplikasi Yang Membantu Membantu Melaksanakan Atau Membantu Pembuatan Peta Konsep Ya Yang Harus Dimanfaatkan Kalau Misalkan Memang Agak Sulit Mencarinya Ya Tanya Teman-temannya Ya Ada Jadi Sekarang Kita Masuk Pertanyaan Berikutnya Atau Lagu Dulu Ibu Produser Oke Satu Satu Lagi Satu Lagi Katanya Dari Sanyata Puput Ijin Bertanya Soal UP Itu Yang Buat Siapa Untirta Atau LPMP Maaf Ya Tidak Boleh Dibocorkan Bu Ini Rahasia Negara Oke Baiklah Jadi Karena Di bawah Sumpah Bu Yang Membuat Soal UP Itu Dibawah Sumpah Jadi Tidak Jadi Begitu Ya Bapak Bapak Maaf Ya Tidak Bisa Kami Jawab Kalau Untuk Itu Ya Sekarang Masa Ibu Semoga Lulus Dan Bisa Mengerjakan UP Itu Sebenarnya Yang Yang Harus Dikerjakan Sekarang Adalah Belajar Saja Melatih Melatih Soal-soal Yang Ada Di Modul Ya Isi Isi Modulnya Insya Allah Karena Bentuk CPG Ya Kalau Nggak Bisa Itu Yang Itu Kancing Oh Jangan Juga Ya Kayak Anak SD Jadi Kalau Sekarang Tinggal Berlatih Di Modulnya Saja Karena Soalnya PG Tinggal Belajar Dan Berlatih Soal Modulnya Sudah Ada Tinggal Dilatih Kalau Sulit Tanyakan Disini Sekarang Ya Saatnya Bertanya Kembali Untuk Smartizen PPG Untirta Masih Di Guru On Radio Barangkang Roni Dan Untuk Guruan Radio Saat ini Ada Guruan Radio Spesial Untuk Program Pendampingan PPG Untirta 2021 Ya Dan Malam ini Adalah Malam Untuk Mata Pelajaran Atau MAPEL Dan Modul PGSD Dan Sekali lagi Buat Smartizen Yang Mendengarkan Melalui Live Streaming Kita Silahkan Sampaikan Pertanyaannya Langsung Di Chat Live Ya Live chat Kita Dan akan Kau Roni Bacakan Untuk Setiap Pertanyaannya Dan Sampai Jam Berapa Sampai Jam Sembilan Sampai Jam Sembilan Untuk Semuanya Untuk Malam Ini Tapi Untuk Malam Berikutnya Ada Lagi Untuk Hari Sasa Itu Untuk MAPEL Tadi Untuk MAPEL Matematika Ya Produser Kita Belum Enggak Megang Jadwal Gak Apa Sekarang Kita Masuk Lagi Kepertanyaan Berikutnya Yaitu Gimana Tadi Sudah Menumpuk Lagi Pertanyaan Jumlah Jumlah Modul Yang Wajib Dikerjakan Jumlahnya Berapa Atau Semuanya Modul Yang Harus Dikerjakan Tadi Sudah Disampaikan Oleh Ibu Sundani Jadi Modul Itu Adalah Sarana Untuk Melatih Diri Mempersiapkan Diri Untuk Persiapan UP Persiapan UP Jadi Gak ada Salahnya Gak ada Salahnya Sekarang Ibu Bapak Mengisi Mengisi Modul Yang Katanya Isinya Hanya Pilihan Ganda Dan Tinggal Dipilih Jawabannya Ya Oke Jadi untuk Persiapan UP Jadi tinggal Sekarang Berlatih Untuk Semua Modul Tidak Ada Ruginya Bukan ya Karena Untuk Berlatih Tiap Hari Mungkin Yang Dibutuhkan Adalah Kesabaran Kesabaran Dan mudah-mudahan Dengan Terus Berlatih Bapak Ibu Lulus Ya Lulus PPG Lulus UP Dan Sekarang Kita Coba Coba Kita Scroll Kebawah Ya Kita Lihat Pertanyaan Berikutnya Masih ada Waktunya Untuk Oke Dari Roset Herdiansah Ijin Pertanya Kegiatan Selanjutnya Kegiatan Orientasi Dapat Berbentuk Surat Atau Tidak Sampaikan Kepada Jadi Untuk Pemberitahuan Katanya Untuk Pemberitahuan Kegiatan Orientasi Dapat Berbentuk Surat Atau Tidak Untuk Ijin Keatasan Katanya Ibu Sunda Ya Adakah Surat Yang Bisa Disampaikan Keatasan Di Sekolahnya Masing-masing Selain Informasi Yang Tadi Di Telegram Mungkin Ya Ibu Sunda Apakah Pelaksanaan Pelaksanaan Atau Informasi Pelaksanaan Orientasi Kegiatan Orientasi Itu Bisa Berbentuk Surat Menyurat Atau Diterima Bisa Peserta Bisa Menerima Surat Untuk Kegiatan Selanjutnya Untuk Ijin Para Peserta Atau Calon Peserta PPG 2021 Untuk Orientasi Tanggal Sembilan Nanti Ya Yang Pasti Kita Akan Tunggu Jawabannya Dan Kita Coba Lihat Lagi Di Bawah Di Bawah Di Bawah Ada Dari Ria Agustina Damayanti Apakah Jurnal Harus Terbit Atau Dipublikasikan Tadi Kalau Menurut Bu Sunda Iya Jadi Setiap Artikel Yang Dipublikasikan Kalau Ada Dipublikasikan Berarti Dipublis Bu Jadi Menurut Yang Roni Kalau Misalkan Tadi Kata-katanya Bu Sunda Adalah Jurnal Atau Artikel Itu Harus Dipublis Sebelum Pelaksanaan PPG Berarti Jurnalnya Juga Terbit Dan Dipublikasikan Ya Ada Yang Tertinggal Mungkin Ayo Kita Cari Lagi Di Bawah Yang terakhir Sudah Lulus PPG Sertifikat Pendidik Diambil Sendiri Atau Diambil Bisa Diwakilkan Atau Dikirim Oke Karena Lokasi Di luar Provinsi Kalau Mengacap Ada pengalaman Sebelumnya Ada yang Dikirim Katanya Kemarin Sedikit Ngobrol Sama Pak Ujang Untuk Sertifikat Itu Kalau Misalkan Diambil Dari luar Provinsi Kan Jauh Bisa Dikirim Biasanya Dikirim Nah Ada juga Semoga Lulus Semua Amin 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 Ya Pertanyaan Tadi Belum Sempat Terjawab Mungkin Kita Nanti Kita Sampaikan Pertanyaan 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 Ke Pengelola PPG Untirta Tapi Setelah Yang satu Ini Jangan Ke mana-mana Tetap Di 106 Dia Untirta Smart Energy Itu kan Atau Pia Pia Khususus Untuk Yang Luar Kota Seperti itu Kalau Diwakilkan Boleh Mungkin Ada Saudaranya Atau Siapa Yang Dekat Dengan Untirta Kalau Saudara Dan Yang lainnya Tapi Harus Ada Di Atas Matra Karena Kami Tidak Tanggung Jawab Dan Tidak Mengeluarkan Sertifikat Lagi Oke Jadi Jelas Smart Kalau Misalkan Sertifikat Bagi Yang Di Luar Lokasi Provinsi Banten Ingin Misalkan Ingin Dikirim Boleh Request Dikirim Kalau Ingin Diambil Oleh Perwakilannya Harus Melalui Surat Kuasa Yang Ditandatangani Dan Dikasih Matrae Dibubuhi Matrae Surat Kuasanya Harus Jelas Dari Siapa Dan Siapa Yang Akan Mengambilnya Karena Tidak Tanggung Jawab Karena Cuma Satu Kali Sertifikatnya Dikeluarkan Nah Ada Lagi Bu Diana Oke Ini pertanyaan terakhir mungkin Bu Sunda untuk malam ini Pertanyaan terakhir untuk malam ini Bu Sunda ya Untuk PPG yang berlangsung pada bulan Maret atau April 2021 Apakah dua tahun terakhir itu Ya Apakah dua tahun terakhir itu Maret Maret April 2018 Atau Maret April 2019 Karena Dari Maret tahun 2000 Masa pandemi 2019 Kurang banyak kegiatan Katanya Ya Karena 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 Jadi Tidak ada kegiatan-kegiatan Jadi untuk Itu tuh Untuk portfolio mungkin Bu Diana Ya Ya Bu Sunda Jadi itu Mohon Ya Sertifikat Kan Di masa Di masa pandemi ini Jarang ada kegiatan Katanya Bu Sunda Jadi Mohon pencerahan Dua tahunnya itu Bisa Tahun Sebelumnya Tahun 2018 Atau tahun 2019 Karena kalau Dua tahun sekarang Tahun sekarang Dihitungnya Pak Dari 2001 2020 2019 Di bulan Pas orientasi Sekarang Misalnya Bulan April Misalnya Ketika Oke Jadi Jadi Tahun 2020 Dari tahun 2021 Ya Dihitungnya Tahun 2020 2019 April 2021 Atau bisa Ini masih aktif Bulan Mei Juga kan Masih bisa Pak Pokoknya Nanti kan Ada informasi Pengunggahannya Tanggalnya Kapan Nah disitu Tempat terakhirnya Jadi penentuannya Bukan Bulan Maret Atau bulan April Tapi bagaimana Dari sistem Sistem pengunggahan Nanti ada informasi Misalnya tanggal berapa Jadi untuk tahun Untuk tahun Mungkin ditentukan Dari Tanggal unggahan Kalau misalkan Bulan Juli Berarti bulan Juli 2020 Bulan Juli 2019 Begitu Bu Sunda Jadi kalau misalnya Bapak Ibu Memaksakan Saya ada ya Tahun 2018 2017 Walaupun diunggah Tidak dinilai Gitu Jadi sayang Oke Karena nanti Satu-satu Begitu Bapak Ibu Jadi walaupun Memaksakan diri Juga yang Yang banyak-banyak Itu kalau Di luar Dua tahun terakhir Tidak ternilai Tidak dinilai Betul Jadi tetap yang Biasanya kami Memberikan informasi Ke Bapak Ibu Bapak Ibu Ini silahkan Lihat dulu Pelajari dulu Panduannya Apa yang harus Di upload Jadi harus dengan Saksama memang Harus dibaca Gitu kan Ketentuannya Baru nanti Bisa Dan Bapak Ibu Juga harus Sesuai dengan Waktu ya Karena ini kan Sistem yang Nanti meng-closing Sendiri Jadi mudah-mudahan Bapak Ibu Bisa mencari Sinyal yang baik Karena sistemnya Adalah online Dan ingat Tidak diuntirta Saja seluruh Indonesia Melaksanakan itu Jadi Diusahakan Cari sinyal Yang benar-benar Tidak Apa ya Yang loud Tapi yang Memang bagus Seperti itu Iya Oke Mungkin ada Pesan terakhir Untuk malam ini Bu Sunda Untuk peserta PPG PGSD Untuk Untuk PGSD Kami dari Untirta Tentu saja Mengucapkan Selamat Kepada Bapak Ibu Yang sudah Masuk seleksi PPG Dalam jabatan Tahun 2021 Karena memang Mengikuti ini Perjuangannya Luar biasa Sudah Melaksanakan Lapor diri Juga Dengan proses Syarat yang Luar biasa Juga Dan nanti Akhirnya Bapak Ibu Akan mengikuti Orientasi Dan nanti Akan menjadi Mahasiswa Untirta Titip pesan Bapak Ibu Semua Tetap Semangat Sehat Selalu Selalu Beroptimis Bahwa Nanti di akhir Lulus Seperti itu Iya Jadi Selalu Bahagia ya Bapak Ibu Sunda Iya Betul Oke Karena tiga bulan Kita ngerasa loh Pak Iya Betul sekali Dan Untuk yang Masih Masih ingin Bertanya Dan informasi-informasi Tentang PPG Bisa ke Diauntirta ya Bisa 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 Tentu saja Pak Oke Jadi Besok juga kan Masih ada ya Pak Sampai hari Jumat ya Pak Oke Betul sekali Kita sampai hari Jumat Masih Masih bersama Busunda Wati Iya Dan yang lain Oke Baiklah Sekali lagi Oke Baik Sekali lagi mungkin Sekedar informasi Untuk Smartizen semua Setiap hari kita Dari mulai Senin Sampai dengan hari Jumat Ya Akan melayani Program Pendampingan Materi PPG 2021 Malam ini sudah jelas PGSD Yang didampingi oleh Pak Seroso Kemudian Bu Indira Pak Ujang Dan juga Ibu Sunda Wati Kemudian Besok Ini besok ada Mata pelajaran Atau modul Untuk matematika Yang akan didampingi oleh Pak Dr. Cecep Anwar Hadi Kemudian ada Ibu Dr. Novali Yosi Kemudian Pak Ujang Dan Ibu Sunda Kembali Dan kemudian Untuk hari Rabu Ada pendidikan Bahasa Indonesia Bersama Pak Farid Ibn Wahid MPD Ibu Dr. Adehusno Mawada Kemudian ada Pak Ujang Dan Ibu Sunda lagi Dan di hari Kamis Itu ada pendidikan Bahasa Inggris Bersama Pak Rahmat Hakim Ibu Rosmalia Kemudian Pak Ujang Dan juga Ibu Sunda Hari Jumat Untuk hari terakhir Ada Modul untuk pendidikan Kimia Bersama Ibu Solvarina Kemudian Ibu Indah Langita Dan Pak Ujang Dan Pak Ujang Serta Ibu Sunda Simak terus Simak terus 106 Diauntirta Untuk Informasi-informasi PPG Dan terima kasih Untuk Bapak Dokter Suroso Mutilaksono Kemudian Ibu Ibu Indira Asih Kemudian Ibu Sunda Wati Dan Pak Dokter Ujang Yang sudah Menyempatkan diri Menyempatkan diri Untuk Mendampingi Para peserta PPG PGSD 2021 Malam ini Ya Dan Terima kasih juga Untuk Semua Untuk semua Peserta PPG 2021 Untuk PGSD Dari Mulai Ujung Jawa Ya Dari mulai Banten Selatan Sampai Dengan Ujung Jawa Di bagian Tibur Sana Ya Sekali lagi Simak terus 106 Diauntirta Untuk Informasi-informasi PPG Untirta 2021 Dan Sekali lagi Selamat Melaksanakan Orientasi Tanggal Sembilan Nanti Ya Untuk PPG PGSD Dan Jika masih Penasaran Untuk Informasi Lanjutannya Boleh Simak Besok Di Jam Yang Sama Karony Undur Diri Dari Ruang Dengar Smartizen Semua Dan Disini Juga Ada Tediana Sebagai Produser Yang Bertugas Terima kasih Tediana Yang Sudah Menemani Aktivitas Karony Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat